Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa operasi damai polisi sedang berlangsung di Pulau Lesbos untuk memindahkan migran Turawisma ke kem tenda sementara. Sebelumnya, ribuan pengungsi konflik di Timur Tengah dan Afrika tersebut melalui memasuki fasilitas baru. Operasi polisi termasuk petugas wanita dan pejabat dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat Nasional yang menguji para migran untuk virus corona. Sumber polisi mengatakan tidak ada kekuatan yang akan digunakan dalam operasi yang sedang berlangsung yang bisa memakan waktu berhari-hari. Seminggu setelah kem migran resmi Moria yang menampung lebih dari 12 ribu orang terbakar, banyak di antara mereka yang telah tidur di jalanan, di tempat parkir dan di hutan dengan harapan mereka bisa meninggalkan Lesbos ke negara-negara Eropa lainnya. Badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR yang membantu pihak perwenang dengan mengoperasikan kem tenda baru mengatakan kem baru tersebut dapat menampung 8 ribu orang. Pejabat pemerintah mengatakan pada hari Kamis, sekitar 2.800 sekarang telah memasuki kem. Pihak perwenang telah mendorong para migran untuk memasuki kem dengan mengatakan jika ada transfer dari Lesbos yang terjadi, mereka akan diatur dari dalam kem. Dari Pulau Lesbos Yunani, kontributor Nusantara TV melaporkan.